Intro Eric Thohir ancam pemain yang menolak panggilan tim nasional Pemain yang menolak panggilan tim nas Indonesia akan di blacklist untuk laga skuad Garuda di masa depan Ancaman itu ditegaskan oleh ketua umum PSSI Eric Thohir Ancaman Eric Thohir ini terlontar buntut dari adanya dua pemain yang tak dilepas klubnya ke tim nas Indonesia U23 untuk ajang piala AFF U23 Thomas Doll tidak mengirimkan Rizky Rido ke tim nas U23 Sementara Tavares menahan Zaki Asraf ke piala AFF U23 Dasar Thomas Doll dan Tavares sangat jelas Piala AFF U23 tahun 2023 tidak masuk kalender FIFA Sehingga klub tak wajib merelakan pemainnya ke tim nas U23 Selain itu jadwalnya juga bentrok dengan BRI Liga 1 Sebelum berkancah di piala AFF U23 di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023 Tim nas Indonesia U23 telah menggelar pemusatan latihan di Jakarta mulai 10 Agustus 2023 Entah serius atau sekadar gertakan untuk pemain Eric Thohir tiba-tiba menyinggung kemungkinan mendatangkan tim nas Portugal untuk beruji coba dengan tim nas Indonesia Berarti nanti kami juga begini kalau kami membawa Portugal kami akan berpikir juga kepada pemain yang tidak mau bermain ujar Eric Thohir Begitu? Nah tapi kan akhirnya jadi ancam-ancaman kita tidak perlu diskusi itu Ini kan sama-sama pokoknya merah putih segalanya Kami mengerti kok jelas Eric Thohir Kalau memang pemainnya tidak mau bermain pemainnya bertemu dengan saya Kalau begitu tidak usah bermain di tim nas Indonesia lagi kata Eric Thohir Cuma yang saya tidak mau mereka dilarang untuk bermain Mereka mempunyai hak individu Membawa merah putih ini mempunyai hak terang pria yang juga menjabat sebagai menteri badan usaha milik negara RI itu Sebelumnya polemik terjadi dengan pemanggilan pemain tim nas U23 untuk berlaga di AFF U23 Beberapa klub tidak melepas pemainnya lantaran punya alasan kalau AFF U23 tidak masuk kalender FIFA Sehingga klub berhak tidak melepaskan pemainnya ke tim nasional Menghitung peluang tim nas Indonesia lolos ke semifinal piala AFF U23 Tim nas Indonesia U23 menjalani skenario yang tidak diinginkan pada pertandingan awal piala AFF U23 Garuda Nusantara menelan kekalahan di laga perdana ini Tergabung di grup B, tim nas Indonesia berhadapan dengan tim nas Malaysia Kemenangan harus didapatkan pasukan Shin Taeyong agar langkah ke semifinal kian mulus Namun kenyataan di lapangan tidak demikian Garuda Nusantara tumbang dengan skor 2-1 di pertandingan ini Alhasilkan segaruda Nusantara untuk lolos ke semifinal semakin menipis Namun seberapa besar sebenarnya peluang garuda Nusantara untuk lolos? Sebelum bicara peluang tim nas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal Kita perlu mengetahui mekanisme siapa yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 ini terdiri dari 3 grup Setiap juara grup otomatis lolos ke semifinal Satu slot yang tersisa akan didapatkan oleh peringkat kedua terbaik Nantinya 3 tim yang berada di peringkat kedua masing-masing klub akan dimasukkan dalam kelas men khusus Tim mana dengan perolehan poin terbanyak akan menjadi semifinalis terakhir Jalur pertama tim nas Indonesia untuk lolos ke semifinal piala AFF U23 adalah dengan menjadi juara grup B Jika mau diperhitungkan peluang Indonesia di jalur ini cukup kecil Jika ingin menjadi juara grup B ada 2 syarat yang harus dipenuhi Yang pertama adalah tim nas Malaysia harus kalah dari Timor Leste di pertandingan terakhir grup B Yang kedua adalah tim nas Indonesia harus menang atas Timor Leste dengan selisih gol yang cukup besar Kans tim nas Indonesia U23 lolos melalui peringkat kedua terbaik jadi opsi paling memungkinkan Jika skenario nya Malaysia menang atau sering melawan Timor Leste dan Indonesia menang melawan Timor Leste Maka Indonesia akan menutup grup B sebagai runner up dengan perolehan 3 poin Sekarang kita bandingkan dengan peringkat kedua grup A dan C Tim nas Indonesia U23 akan menjalani partai hidup dan mati mereka di piala AFF U23 pada akhir pekan ini Garuda Nusantara akan berhadapan dengan tim nas Timor Leste pada hari Minggu 20 Agustus 2023 malam Fakri Hussaini akhirnya dukung tim nas Indonesia pakai pemain naturalisasi Fakri Hussaini akhirnya mendukung tim nas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi Karena semakin sedikit pemain lokal yang bisa unjuk gigi di Liga 1 Fakri Hussaini merupakan mantan pelatih tim nas Indonesia kelompok usia muda Hal itu membuatnya gigih berupaya agar para pemain ini mendapat tempat di tim nas senior Namun belakangan PSSI semakin marak menggalakkan program naturalisasi Untuk pemain keturunan Indonesia yang punya pengalaman di Eropa Tak heran jika Fakri Hussaini kontra akan kebijakan ini Dan selalu bersikap kritis terhadap wacana PSSI setiap kali ingin melakukan naturalisasi Fakri Hussaini mungkin bisa sedikit melunak andai pemain naturalisasi Bisa memberikan dampak signifikan khususnya dalam perolehan prestasi Namun sampai saat ini tim nas Indonesia bahkan belum bisa meraih gelar juara piala AFF Hal itu yang membuat Fakri Hussaini jadi setengah hati Namun belakangan Fakri Hussaini mulai melunak dan menerima pemain naturalisasi di tim nas Indonesia Alasannya tidak lepas dari regulasi baru PSSI soal pemain asing Liga 1 Sebagaimana diketahui musim ini PSSI menambah kuota pemain asing Liga 1 Dari yang awalnya hanya 4 orang menjadi 6 orang per tim dan boleh diturunkan sekaligus Kalau sekarang STY mau pakai pemain naturalisasi saya dukung betul Karena apa? Hanya berapa pemain lokal kita yang punya kesempatan main di Liga Ungkap Fakri Bagi Fakri Hussaini ini adalah buah dari buruknya PSSI mengelola kompetisi usia muda berjenjang Sehingga sampai harus memanggil pemain luar negeri Namun ia mengaku menyerahkan segala keputusan ke PSSI Agar federasi belajar bahwa untuk membentuk tim nas yang berprestasi Harus dimulai dari kelompok usia muda Hasil piala AFF U23 antara tim nas Indonesia melawan tim nas Malaysia Pertandingan ini digelar di Rayong Provincial Stadium Thailand Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat Tim nas Indonesia membuka skor lebih dulu pada menit ke-28 melalui Ramadan Sananta Namun tim nas Malaysia sukses menyamakan skor pada menit ke-54 melalui sebuah eksekusi penalti Fergus Tierney maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Hernando Ari Hanya beberapa menit berselang Fergus Tierney kembali mencetak gol dan membalikan skor menjadi 2-1 Tertinggal 2-1 tim nas Indonesia pun melancarkan serangan bertubi-tubi Namun hingga laga berakhir skor tidak berubah dengan keunggulan Malaysia 2-1 Dengan hasil ini tim nas Indonesia harus menang besar di laga kedua melawan Timur Leste Kalau ingin lolos ke babak semifinal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!